Perancis menyatakan setiap bekerja sama untuk meningkatkan industri pertahanan Indonesia. Hal ini terungkap dalam pertemuan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly dengan Menhan Prabowo Subianto di Paris Senin kemarin. Kedatangan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto disamput hangat oleh mitranya Florence Parly dan sejumlah pejabat dari Kementerian Pertahanan Perancis Senin kemarin. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setiap update pertahanan untuk dapat menonton berita ini lebih lanjut, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com Rafale akan menjadi ujung tombak kekuatan udara Indonesia. Rafale bisa melakukan berbagai misi tempur sekaligus yang selama ini dibutuhkan Indonesia. Sebab Indonesia mencari jet tempur multirol seperti Rafale. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh laman artikel tersebut yang berjudul pengakuan jujur pilot US Navy Soroti jet tempur Indonesia, manuver F-18 Super Hornet kalah dari Rafale. Benarkah Indonesia dapat ujian keras dari berbagai pilot dari negara super power tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Indonesia membutuhkan jet tempur multirole untuk menjaga kemampuan serang berbagai misi. Di mana Indonesia menginginkan jet tempur yang bisa melakukan clos air support, air superiority, intai dan maritim streak. Jet tempur tersebut juga harus memiliki daya jelajah jauh karena luas wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi gegara Sukhoi 35 tak diperbolehkan oleh Paman SEM, maka Indonesia banting setir saja ke Rafale dan F-15 Eagle II. Mesir yang punya Sukhoi 35 dan Rafale menerbangkan kedua jet tempur itu bersamaan. Di sini diskenariokan Rafale menjadi target dari Sukhoi 35. Sukhoi 35 berusaha untuk milok Rafale. Tapi yang terjadi di luar dugaan, Sukhoi 35 seakan diberi koordinat palsu di mana keberadaan Rafale sesungguhnya. Ketika Sukhoi 35 sibuk melacak Rafale, Spektra mengaktifkan radar untuk melacak keberadaan flanker E. Kini situasi berbalik, Rafale yang tadinya diburu jadi yang memburu. Benar saja tak selang berapa lama Rafale mendapatkan kill dalam latihan tersebut. Keberhasilan Rafale dalam latihan tersebut membuat mata internasional terbuka bahwa penempur Perancis tak bisa dianggap sebelah mata. Usut punya usut, sistem Spektra Rafale cuma mampu dilawan oleh dua jet tempur saja, yakni F-35 dan F-22 Raptor. Selain dua jet tempur tersebut, hampir dipastikan Rafale punyakan seunggul jauh dari lawan. Cuma untuk memperoleh Rafale seperti itu, calon pembeli harus siap merogoh kocek sangat dalam dan Indonesia mampu membayarnya. Contoh negara yang tak mampu membeli Rafale ialah Malaysia. Padahal Dassault Aviation sudah promosi gila-gilaan di Malaysia. Dassault sampai keluar modal banyak supaya Rafale dibeli oleh Malaysia. Tapi hasilnya nihil, bukannya untung, Perancis malah buntung di sana. Sebelumnya, pembuat pesawat tempur sempat berkemah di Malaysia selama beberapa tahun dalam upaya menarik perhatian pemerintah untuk membeli Rafale untuk Royal Malaysian Air Force. Namun kerja keras dan pengeluaran besar Dassault di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Kantor perwakilan penjualan Dassault di Malaysia juga sudah tutup karena misi mereka di negara ini gagal, lapor media Malaysia. Uniknya Defense Security Asia malah menyebut Rafale jet tempur terkutuk karena tak laku dijual pada masa lalu. Padahal Malaysia sendiri yang tak punya duit membelinya. Namun, pencapaian penjualan 236 pesawat Rafale yang sempat dianggap sebagai pesawat terkutuk, ini sempat menjadi kesuksesan bagi Dassault yang awalnya khawatir dengan lesunya Rafale di pasar pesawat internasional sebelum kini semakin diterima, ujarnya. Tapi siapa sangka jika Rafale yang akan dibeli Indonesia dipuji secara jujur oleh pilot tempur US Navy, Lieutenant Brandon Rogers dari skadron Golden Warriors of Strike. Rogers yang sehari-harinya lepas landas dari dek kapal induk George HW Bus dengan F-18 Super Hornet itu mengungkapkan jika Rafale hampir serupa dengan tunggangannya. Secara umum, Rafale dan Super Hornet memiliki kemampuan manuver yang hampir sama. Yang membedakan Rafale dan F-18 cuma satu yakni pilotnya terampil atau tidak. Perbedaannya benar-benar terletak pada pilot mana yang tahu cara menangani pesawat mereka dengan baik, ujarnya. Namun apabila Rafale cuma diterbangkan dalam satu misi misal air superiority saja, maka ia unggul dari F-18 Super Hornet. Rafale adalah badan pesawat yang lebih ringan tetapi tidak membawa jenis persenjataan yang sama dengan Super Hornet. Namun, ketika tidak terisi penuh, Rogers mengatakan Rafale dapat melakukan beberapa gerakan manuver di luar kemampuan yang membuat Super Hornet kalah, ujarnya. US Navy saja mengakui, Indonesia kini mendapat jet tempur Rafale yang benar-benar berkualitas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!